Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ketemu lagi dengan saya Alfian dan Mas Agus Nah disini adalah sebuah rangkaian modem FSK yang digunakan untuk komunikasi dua perangkat berarti nirkabel tanpa kabel jadi menggunakan HT sebagai media penghubungnya jadi disini ada HT HT nya sendiri oke coba HT terus ada rangkaian modem FSK nya ini rangkaian modem FSK terus pengontrolnya sendiri ada Raspberry Pi terus sebagai software ini ada serial monitor yang kita buat pakai buah konstruktor jadi bahasanya bahasa Python oke sebagai contoh sekarang kita akan mencoba berkomunikasi dengan HT yang lainnya di tempat yang lain nah perangkat ini juga biasa bisa digunakan di kapal laut jadi ketika tidak ada jaringan maka dua kapal laut atau banyak itu bisa menggunakan komunikasi ini ketika tidak ada jaringan seluler oke kita coba mengirim ini nanti kita kirim dan akan diterima sama HT yang satunya nah disitu itu operatornya yang satunya oke nah sekarang hai apa kabar kita akan mengirim itu lihat oke sudah terkirim kita coba ke sekarang ke perangkat yang satunya oke berarti datanya telah terkirim nah ini sebagai perangkat yang satunya media komunikasinya juga memakai HT ini rangkaian modem FSK nya oke mungkin bisa dijelaskan mas ini seperti apa silahkan nah di bagian ini data sudah diterima tulisannya sama ya hai apa kabar ini bisa dilihat oke ya sudah jelas oke disini modemnya ini sebagai transceiver jadi bisa ngirim juga bisa nerima kalau tadi kita coba hanya ketika nerima kali ini akan kami coba untuk ngirim oke saya balas oke sudah jelas tulisannya ini ya Alhamdulillah baik kan oke coba kita send oke oke oh sorry tadi hatinya belum nyala lagi lagi ini saya ketik lagi waduh kotor banget laptop dengan kita nyalakan hp nya ini kita klik send udah hilang ya udah coba kita cek ke modem satunya oke kita sekarang ngecek ke modem yang satunya oke kita udah dapet balasannya Alhamdulillah baik kan oke sekarang kita akan mencoba suara jadi ketika pengiriman ini kita nah suaranya gimana sih oke langsung hati kita dekatkan disini hatinya hati kita dekatkan nah biar kita enak nah ini kurang dekat mas agak disini oke 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 kita perdengarkan oke kita coba ketik aja coba oke 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 chip chip kita send seperti itu suaranya nah seperti itu tadi suaranya lagi kita ketik dengan huruf yang sama misalkan Z semua atau A semua kita nah kita pakai Z kesen seperti itu suaranya saudara lagi dengan huruf yang beda dan huruf yang beda berarti jumlahnya sama ya sudah sip ya kita kira kita coba coba pakai huruf lain dengan jumlah yang sama oke coba dengan kata-kata dengan kata-kata kata-kata mutiara seperti itu sudah cukup oke mungkin sedikit tutorial dari kami jika ingin membuat hal yang seperti ini bisa langsung berkunjung ke workshop kami atau bisa nilpon-nilpon nanti oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati